Ada banyak sekali istilah-istilah aneh di dalam dunia perfiguran anime guys ya, seperti Nendoroid, Figma, Kotobukiya, Goodsmall Company, pokoknya ada banyak banget yang mungkin istilah-istilah tersebut sulit untuk dimengerti bagi orang awam yang ada di luar komunitas figur anime ini dan Jangan khawatir, di video kali ini saya akan mencoba untuk menyederhanakan istilah-istilah tersebut dengan membagi jenis-jenis figur anime menjadi 3 Apa aja? Ikuti terus video ini guys Pada dasarnya jenis-jenis figur anime itu cuma ada 3, yaitu Possible Figure, Place Figure, dan Scale Figure Kita mulai dari Possible Figure guys, jadi Possible Figure itu apa? Possible Figure itu sesuai namanya adalah figur yang posenya bisa diganti-ganti ya, dan karena posenya bisa diganti-ganti, biasanya figur ini memiliki semacam sendi di beberapa bagian tubuhnya ya Jadi sendi itu seperti sambungannya ya, yang merupakan mekanik supaya bagian-bagian badannya itu bisa digerakkan Ada salah satu jenis Possible Figure yang sangat terkenal di kalangan komunitas ini Figure itu biasanya kita sebut dengan sebutan Nendoroid Jadi Nendoroid itu apa? Jadi Nendoroid itu adalah Possible Figure keluaran dari perusahaan Good Smile Company Jadi Nendoroid itu kenapa unik? Jadi Nendoroid itu dia memiliki bentuk yang sangat lucu ya, dengan kepala besar dan badan yang kecil ya, dan karena tadi saya bilang ini adalah Possible Figure ya, figure ini bisa kita ubah-ubah posenya sesuai dengan keinginan kita Kalau kalian lihat di Kadus Nendoroid, ya kalian bisa lihat berbagai macam pose yang bisa kita ubah-ubah ya Figure Nendoroid ini biasanya harganya berkisar antara 500 sampai 1 juta, 1 juta setengah, tergantung ke langkahnya juga ya, jadi tentang harganya antara segitu Dan sebenarnya bukan hanya Good Smile Company yang bikin figure jenis ini ya, ada juga Kyuposuke Jadi Kyuposuke itu sama seperti Nendoroid, cuman dia keluaran dari perusahaan Kotobuki ya Cuman bedanya mungkin badannya tidak sekecil Nendoroid, dan sendi di bagian tangan dan kakinya terlihat sangat jelas Sebenarnya saya agak kurang suka dengan jenis figure yang terlihat sendinya itu karena sambungannya itu kelihatan risih aja, gak tau kenapa Saya risih aja, itulah kenapa saya lebih memilih Nendoroid daripada Kyuposuke ya Selain Nendoroid dan Kyuposuke, ada juga satu jenis pose-able figure yang kita sebut dengan nama Figma Jadi Figma itu sama, dia juga keluaran Good Smile Company, pose-nya bisa di dua buah-buah Bedanya dia bentuknya menyerupai dengan karakter aslinya Dan rentang harganya sama kira-kira ya, sekitar 500 sampai 1,5 juta ya Lalu jenis figure kedua yang akan kita bahas adalah Price Figure ya Jadi Price Figure ya, sesuai namanya kalau diartikan adalah figure hadiah ya Kenapa dia namakan figure hadiah, apakah ini hadiah dari Tuhan, oh bukan-bukan Jadi Price Figure itu disebut figure hadiah karena biasanya figure ini dijadikan hadiah di mesin permainan Jepang Jadi di Jepang ada kayak mesin permainan gitu yang biasanya bentuknya mesin capit boneka atau mesin sodok atau mesin apa Pokoknya jenis mesinnya macam-macam ya, dan yang jadi hadiah biasanya adalah Price Figure ini ya Jadi Price Figure ini biasanya dibungkus dengan kardus seperti ini ya Dan kita nggak bisa tahu gimana bentuk figure aslinya ya Karena kita hanya diperlihatkan fotonya aja ya Jadi kita nggak akan tahu gimana bentuk asli figure-nya sebelum kita unbox ya Jadi ini adalah salah satu contoh Price Figure dari RAM ya Figure ini nggak cuma ada di mesin permainan Jepang doang sih Biasanya figure ini juga dijual secara bebas guys ya Dengan harga yang lumayan terjangkau Cocok buat kalian yang ingin memulai mengoleksi figure Karena harganya ini dia relatif murah Dia harganya sekitar antara 200-500 ribu Nggak akan mencapai harga di atas 1 juta ya Karena meskipun figure ini bagus Biasanya figure ini memiliki beberapa kekurangan Seperti detailnya kurang Warnanya mungkin tidak terlalu bagus Dan pokoknya kualitasnya tidak sebagus scale figure ya Yang akan kita bahas nanti ya Scale figure nanti kita akan bahas Ada beberapa merek dari Price Figure yang Meskipun murah Memiliki kualitas yang cukup bagus Seperti Banpresto Atau Sega dengan nama SPM biasanya Sega Premium Premium apa ya? SPMM-nya apa pak? Sega Premium doang ya Tapi dia nulisnya SPM gitu M-nya apa? Nggak tahu Ya Sega Premium SPM Terus ada Taito Taito juga bagus Terus ada juga EXQ EXQ juga bagus guys ya Di luar itu saya kurang tahu Jadi itu adalah figure murah Tapi bukan bootleg guys ya Itu adalah figure yang resmi ya Figure resmi yang Tidak melukai dompet Jadi kalau kalian ingin mulai koleksi figure Mulailah dari Price Figure ini Yang ketiga ini adalah jenis figure Yang paling tinggi diantara jenis-jenis figure lainnya Skill figure Jadi skill figure itu apa? Jadi Skill figure itu sama seperti Price Figure ya Dia nggak bisa digerak-gerakan juga Tapi Yang membedakan adalah Figure ini memiliki detail yang sangat luar biasa Dan benar-benar menyerupai karakter aslinya ya Dan tentu saja Harganya juga tidak main-main ya Antara 600 sampai 1 miliar Nggak mungkin ya Pokoknya Rentang harganya itu Udah mulai juta-jutaan Namun kualitas yang ditawarkan Tentu Sangat bagus Dan tentunya kan ada Yang namanya istilah Ada harga Ada kualitas guys ya Dan Figure ini Adalah top tier Top tier dia adalah figure tertinggi ya Dan ini adalah contohnya ya Tereng Ini adalah figure Atelier Ryza ya Bisa kalian lihat Detail dari scale figure itu Benar-benar Luar biasa guys ya Jadi kualitasnya itu benar-benar diperhatikan ya Dan Warna Pengecatannya pun Bervariasi Jadi dia nggak hanya satu warna Biasanya ada yang namanya shading ya Jadi bayar pun dia hanya warna kuning Ada Berapa tambahan Seperti efek shading Kuning gelap ya Jadi seperti membentuk bayangan gitu ya Itu kalau contoh dari Ini ya Dan biasanya Lekukan-lekukan bajunya juga Sangat detail Pokoknya Ini adalah jenis figure yang Gila guys Sangat bagus ya Yang tertinggi di kelasnya ya Saking bagusnya Biasanya ada bootlegnya ya Jadi hati-hati guys ya Biasanya bootlegnya itu Benar-benar tidak mirip ya Dan biasanya Scale figure ini Dibungkus dengan box seperti ini Ardus yang bolong dengan Plastik transparan ya Jadi Biasanya bagian dalamnya itu Kelihatan Seperti apa figurenya ya Jadi Ya Ada banyak sekali perusahaan Yang bikin jenis figure ini ya Jadi Seperti Goodsmile Company Kotobukiya Alter Furio Pokoknya ada banyak banget ya Dan Dan tentunya Karena figure ini mahal Figure ini adalah figure yang Paling menguras dompet guys Bentar Aduh Baterai kamera saya tinggal 7% Jadi Test 2D3 Oke guys Tadi Baterai udah low-bed Jadi saya charge dulu Jadi Mungkin ini agak Engelnya agak beda Mungkin tadi kameranya Sempat digerak-gerakin Scale figure Jadi kenapa namanya Scale figure Jadi Scale figure ini Jadi seperti yang saya bilang Desainnya itu diambil dari Desain karakter asli Yang diperkecil Yaitulah kenapa namanya Scale figure Jadi Mungkin kalian sering menemukan Istilah Sepertujuh Sepertelapan Sepertu dua belas Atau seperempat Itu adalah Seberapa kecil Karakter itu Di Perkecil Gimana sih jelasinya Itulah kenapa namanya Scale figure disini Tentunya semakin besar Bakal semakin Mahal ya Ada juga Scale figure yang Satu banding satu Itu ukuran sebenarnya Dan harganya Tentu sudah ratusan Ampe miliaran Gak mungkin Bisa dibeli Hanya Wibu 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 Seperti yang bisa beli Jadi Itulah guys Jenis-jenis figure Yang bisa saya perkenalkan Kepada kalian Apakah kalian Ingin bergabung Dengan saya Di dunia yang gelap ini Cukup sekian video dari saya Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sit Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton